Masih ingat slogan mantap ya dari Vivo beberapa waktu lalu lewat Vivo Y100-nya? Nah, sekarang ada yang versi lebih terjangkaunya nih, guys. Yang kelihatannya, ini bisa jadi opsi yang oke ya buat kamu yang kebetulan lagi cari smartphone dengan budget 2 jutaan aja. So, seperti apa smartphone-nya? Yuk, langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya, Iksan. Oke, jadi di tangan saya saat ini adalah Vivo Y28 ya. Smartphone entry level terbaru dari Vivo yang mustinya waktu kalian tonton video ini, udah bisa kalian beli nih, baik itu secara online maupun secara offline. Untuk varian RAM yang tersedia, ini ada 3 ya. Ada 6x128GB, kayak yang lagi kita bahas saat ini. 8x128GB dan juga 8x256GB. Oh ya, untuk varian warnanya sendiri, ini cuma ada 2 aja ya. Ada orannya senja dan yang lagi kita bahas saat ini adalah varian warna hijau jamrutnya. Yang informasinya, ini tuh terinspirasi dari kekayaan batu permata yang ada di Indonesia. Selama pakai sih, emang looks-nya kelihatan mewah ya, guys. Finishing back cover-nya dibuat matte berkilau yang aman dari bercak sidik jari. Housing kameranya juga dibuat elegan nih, mirip smartphone flagship dan bagian frame dengan finishing glossy-nya. Yang menambah kesan mahal nih, ya walaupun memang untuk hal ini jelas bakal lebih rentan dari yang namanya bercak sidik jari. Terutama untuk kalian yang mungkin tipe orang yang nggak suka HP-nya itu dipakein casing. Tapi ya overall sih, kalau untuk desain, kalau saya pribadi guys, jujur jelas suka ya. Apalagi untuk feel genggamnya juga ini termasuk yang nyaman. Bahkan untuk ukuran smartphone dengan kapasitas baterai yang jumbo yaitu 6000 mAh, bodinya ini tuh termasuk yang slim loh. Sebab untuk ketebalan bodinya hanya sekitar 7,99 mm aja. Dan udah kerasa solid ya, sekalipun material bodinya ini tuh masih full berbahan polikarbonet. Oke, untuk di sisi atas HP-nya ini, polosan aja ya, nggak ada apa-apa. Di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power yang berfungsi juga sebagai sensor sidik jari. Di sisi kirinya ada satu buah slot SIM tray yang tipenya ini hybrid ya. Jadi ya, terserah kalian mau pake dua kartu nano SIM card aja, atau satu kartu nano SIM card dan satu buah membor eksternal tambahan up to 1TB. Dan terakhir di bagian bawahnya, ini masih disedihan port jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan grill speaker. Yang ternyata guys, HP ini tuh udah stereo loh. Dimana untuk speaker yang satu laginya, ini berada di bagian earpiece-nya sini. Yang jujur untuk kualitasnya sih emang yang bukan paling clean ya buat detailnya. Tapi ya masih oke aja kok. Apalagi nih, kalau kalian itu lagi butuh power volume yang kencang buat dengerin sesuatu. HP ini sih jelas udah bisa diandelin guys. Sebab bisa dimaksimalin volumenya ini sampai di angka 300%. Tentunya ini tuh berkat fitur yang Vivo sendiri sih nyebutnya sebagai fitur audio booster. Gokil. Nah, kalau untuk urusan layar, Vivo Y28 ini tuh udah dibekali panel layar IPS yang resolusinya HD+, plus udah support refresh rate layar tinggi up to 90Hz. Dan bagian menariknya nih guys, Vivo Y28 ini tuh udah disematin teknologi Sunlight Display yang bisa kasih tingkat kecerahan layarnya sampai di angka 1000 nits. Jujur aja ya, ini tuh baru pertama kalinya ya denger ada layar IPS yang bisa kasih tingkat kecerahannya di angka segini. Yang mana angka ini tuh bisa 2 kali lipat lebih tinggi loh. Yang bisa dihasilin dari smartphone 2 jutaan brand lain yang biasanya tuh cuma ada di kisaran 330 nits atau bahkan 390 nits gitu. Jadi ya mustinya aman sih ya kalau nantinya kalian bakal lebih sering gunain HP-nya itu dalam kondisi di bawah terik matahari. Kayak buat ngonjol gitu misalnya. Karena ya selain tingkat kecerahan layarnya yang tinggi, Vivo Y28 ini juga udah dijamin punya tingkat ketahanan yang tinggi juga. Klaimnya sih tahan benturan dari ketinggian 1 meter gitu ya. Terus ada wet touch feature juga yang bikin layar HP ini tuh bakal tetap nyaman digunain sekalipun dalam kondisi tangan atau layarnya basah. Tenang, HP ini udah ada sertifikasi IP64-nya juga loh. Jadi ya harusnya bakal bikin HP ini tetap aman ya dari cipratan air dan juga tahan dari debu. Oke, sekarang kita bahas soal performanya nih. Untuk chipset, Vivo Y28 ini tuh dibekali Mediatek Helio G85 ya. Sebuah chipset yang ramai digunakan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ini ternyata masih nyaman kok guys. Buat dipakai penggunaan harian kayak main sosmed, buka tutup aplikasi chatting atau email, YouTube-an, bahkan dipakai buat main game tipis-tipis juga ini tuh masih yang enak kok. Lihat aja nih skor Antutu benchmark-nya bisa dapet di angka 261 ribuan. Emang sih ya bukan paling gede di ukuran harganya yang segini. Tapi ya paling nggak buat orang yang emang nggak begitu demen main game, segini sih terhitungnya udah aman ya. Jadi misalnya nih kalian itu mau pake gitu buat main game sewaktu-waktu, HP-nya ini tuh udah bisa digunain. Buat gambarannya aja, waktu saya coba HP ini untuk mainin Game Mobile Legends, settingan grafisnya bisa dapet di Ultra dengan frame rate-nya yang super. Meskipun feel-nya bisa dibilang nggak mulus-mulus banget, tapi saya masih nyaman kok guys. Buat nyelasin 2-3 match di HP ini dengan rata-rata FPS yang bisa didapet ada di angka 56 FPS. Dipakai main game PUBG Mobile juga ini termasuk yang udah nyaman ya. Lihat aja nih FPS-nya. Nah, main di settingan grafis Smooth Ultra-nya aja bisa dapetin rata-rata FPS yang stabil di angka 39 FPS. Tapi ya memang mungkin nggak enaknya soal giro-nya aja nih, yang masih berasa ada delay-nya gitu. Tapi sekali lagi guys, kalau emang rencananya pake HP-nya ini nanti bukan dikhususkan untuk dipake main game, Vivo Y28 ini tuh masih layak banget kok buat dipertimbangin lagi dari segi performanya. Apalagi, kalau kalian lebih peduli soal ketahanan daya baterai-nya nih, Beuh, Vivo Y28 ini sih jelas yang paling bisa diandelin ya. Gimana enggak, kapasitas baterai-nya aja nih gede banget loh, sebesar 6000 mAh. Yang kalau dipake buat streaming video di Netflix selama sejam, kapasitasnya ini cuma berkurang sekitar 9% aja. Dan kalau dipake buat main game Mobile Legends selama 1 jam, juga baterai-nya cuma berkurang sebanyak 11% aja. Kalau Vivo sih bilangnya HP ini tuh bisa bahkan tahan ya sampai penggunaan 2 hari tanpa ngecas. Ya walaupun semuanya kembali lagi ya ke habit penggunaan kalian masing-masing. Dan misalnya nih, baterainya itu low-bat ya, buat isi dia baterai HP ini dari 1% sampai penuh, ini tuh cuma butuh waktu kurang lebih sekitar 1 jam 30 menit aja. Tentu aja ini berkat support 44W flash charge-nya ya, yang untuk kepala charger-nya tentu aja udah disediain di dalam paket penggiannya. Tapi nih guys, yang unik ya, dari Vivo Y28 ini sih sebenernya adalah desainnya nih, yang masih bisa tetap tipis dan cukup ringan, meskipun baterai di dalamnya ini nyentuh di angka 6000 mAh. Dan sama seperti kakak-kakaknya yang lainnya, Vivo Y28 ini juga udah dibekali dengan 4 tahun proteksi baterai, yang bakal ngejamin nih, kalau untuk kesehatan baterainya, ini nggak bakalan turun di bawah 80% selama 4 tahun masa pemakaian. Kalau ditanya soal software sih, ya secara default, Vivo Y28 ini tuh udah menggunakan sistem software paling baru guys, yaitu Android 14, dengan tampilan UI Phantos OS paling baru juga, yaitu Phantos OS 14. Dan informasi dari Vivo sih, Vivo Y28 ini tuh bakalan dapetin jaminan 3 tahun software update, dan 4 tahun buat security patch update-nya. Ini sih oke ya buat di harga segini, apalagi Vivo juga udah kasih jaminan 4 years OS fluency, yang ngejamin kalau Vivo Y28 ini tuh akan tetap smooth selama 4 tahun masa pemakaian. Oh ya, soal fitur-fiturnya nih ya, Vivo tuh masih nyedain fitur extended RAM up to 8GB, dan udah nyedain juga nih fitur NSC Multifunction, yang gunanya nggak cuma dipakai top-up atau cek saldo e-tol aja guys. Tapi bisa dimanfaatin juga nih, untuk dipakai duplikasi kartu akses yang mungkin aja ada di lingkungan kalian. Mantap ya, cash logannya. Nah, sekarang kita ke bagian yang terakhir nih guys. Tentu aja soal bagian kameranya. Di bagian belakang bodinya, terdapat setup dual camera aja ya, dimana untuk resolusi kamera utama sebesar 50MP, lensa kamera bokeh 2MP, dan 1 buah lensa kamera selfie, di bagian depannya sini yang resolusinya sebesar 8MP. Buat kualitasnya, menurut saya sih ya ini udah oke ya, dan migransinya lumayan luas, detail objek juga yang diambil kelihatan tajam, saturasi warnanya juga ini masih yang cukup terlihat natural kok, dan yang paling saya suka sih dari hasil mode potretnya nih. Beuh, cakep! Bahkan disediakan beberapa style warna dan filter juga ya, yang bisa kalian cobain di mode potretnya. Sementara, untuk hasil dari perekaman videonya kayak gimana, ya seperti biasa, kalian bisa nilai sendiri aja ya, lewat beberapa sampel videonya berikut ini. Oke, jadi guys ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera utamanya ya, yang saya rekan di resolusi maksimalnya, yaitu 1080p 30fps. Untuk stabilisasi gambarnya kalian bisa perhatikan sendiri ya, memang kalau dari saya pribadi, jujur dilihat dari preview layarnya sini, untuk kestabilan gambarnya ini terbilang kurang stabil guys, alias ya memang ada goyang-goyangnya ya. Tapi ini wajar di kelas harga segini, karena memang nggak ada stabilisasi gambar tambahan, baik itu IIS maupun yang OIS-nya. Tapi untuk saturasi warna maupun dynamic range, jujur ini menurut saya sudah terbilang yang oke ya, bisa diandalkan gitu lah, buat kalian pakai untuk ambil atau rekam video. Ya walaupun memang kalau kalian lihat saat ini ya, ini untuk langitnya nggak kelihatan warna biru, karena memang cuaca saat ini lagi kebetulan buruk ya guys, jadi mendung kayak gitulah kelihatannya. Tapi kalian bisa perhatikan ya, itu tekstur awan masih bisa tertangkap cukup jelas loh, walaupun memang nggak detail-detail banget, dalam kondisi mendung seperti ini. Oke, sekarang saya pindah ke lensa kamera depannya guys, dan ini saya rekam di resolusi yang sama ya, seperti lensa kamera utama tadi, yaitu maksimalnya di 1080p 30fps. Untuk stabilisasi gambarnya, tentu aja kalau saya bawa jalan, masih kelihatan goyang-goyang ya guys, karena memang nggak ada stabilisasi gambar tambahan, seperti IIS. Untuk dynamic range, jujur memang ini nggak seluas dari lensa kamera utamanya tadi, bahkan cenderung agak sedikit aja overexpose, tapi untuk saturasi warna, dan juga untuk tone warna kulit ya, ini paling nggak nggak menghasilkan warna yang terlihat pucat guys, alias ya masih enak lah buat dilihat. Bahkan kalau kalian mungkin kurang suka sama warna dari defaultnya ya, dari aplikasi kamera bawaannya, kalian bisa manfaatin fitur filter wajah, yang tersedia di aplikasi kamera bawaannya. Dan untuk perekaman audio mikrofonnya sendiri, kualitasnya seperti apa guys, kalian bisa bantulah ya, untuk tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi untuk kesimpulannya guys, kayak udah saya sampaikan di awal video tadi ya, kalau Vivo Y28 ini tuh masih jadi opsi smartphone yang oke, semisal kalian tuh memang lagi cari smartphone dengan budget 2 jutaan aja. Alasan ini sih sebenarnya simple aja ya, desainnya mewah, baterainya awet, interface UI-nya jelas lebih familiar buat digunain, ada sertifikasi IP64-nya, performa juga ya nggak kurang-kurang banget buat dipakai nge-game, dan yang paling melekat banget sih jelas soal teknologi sunlight display-nya itu sih, yang bikin kita ngerasa nyaman gitu ya, waktu lagi gunain hape ini di kondisi cahaya, atau bisa dibilang di bawah terik matahari gitu. Yang padahal layarnya ini cuma IPS aja loh. Tapi ya semuanya balik lagi ke kebutuhan masing-masing sih. Yang jelas, kalau tujuannya nih cuma mau dipakai buat main game aja, hape ini sih jelas nggak saya rekomendasiin buat kalian beli. Tapi di luar itu sok, dipilih aja sesuai budget kalian, yang pastinya linknya udah saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. Well, saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys, video review kita soal Vivo Y28-nya ini. Jangan lupa untuk dibantu untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka ya, dan juga jangan lupa buat di-share ke teman-teman kalian, barangkali video kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu, sampai disini saya Iksan pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video review yang berikutnya. Thank you. Thank you.